Seorang pengendara motor meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut puah di Jalan Raya Bujonegoro, Bapad Turut Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bujonegoro. Menurut kesaksian warga di TKP, Arifin mengatakan, peristiwa kecelakaan lalu lintas itu bermula saat pengendara motor Supra dengan nopol S5799UA tiba-tiba menyeberang jalan dari utara ke selatan. Sementara di saat yang sama dari arah timur atau arah Surabaya melintas dengan kencang truk diesel bernopol P8169UR yang pada saat bermuatan buah naga dan hendak diantar ke DKI Jakarta. Selanjutnya, pengemudi truk berusaha mengendari tabrakan hingga membuat truk oleng, lalu terguling dan menipa pengendara motor warga Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bujonegoro tersebut. Menurut Arifin, korban mengalami luka-luka dan meninggal di tempat akibat tertimpa bak truk yang terguling. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis hingga membuat arus lalu lintas tersendat cukup panjang. Sementara itu, setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke resudia Sosodoro Jatikusumo Bujonegoro, sedangkan dua kendaraan yang terlibat laka lantas mau tersebut diamankan kantor set lantas flores Bujonegoro. Jangan lor, posisi banter, di stop, dia ini langsung melakui kagel meja. Posisi kagel meja, posisi kagel meja, kagel meja, kagel meja, kagel meja, kagel meja. Dua buah ya, untuk korbannya langsung meninggal di TKP ya, kak? Iya, meninggal. Sekarang dibawa kemana itu, kak, korbannya? Di rumah sakit Semberjo. Rumah sakit Semberjo? Kabarnya... Ini di Jatikusumo? Di Jatikusumo Bujonegoro, kak? Di R. Sudiru Bersonegoro ya? Kabarnya itu orang mana sih, kak, yang meninggal itu? Ngantulan. Ngantulan, bulu balen, kak? Iya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!